Seperti inilah pemandangan di salah satu rumah warga di kawasan Gang Pelita, Pasar Baru Balikpapan. Reruntuhan yang menutup jalan ini terjadi akibat bagian depan di lantai dua rumah tersebut ambrol. Beruntung tidak ada warga yang melintas hingga jatuhnya korban jiwa dapat dihindari. Namun sebuah sepeda motor yang terparkir di bawah bangunan rusak. Untuk menyingkirkan puingnya, pemilik rumah dibantu petugas dan relawan. Yoga, sang pemilik menyatakan peristiwa tersebut terjadi secara tiba-tiba. Tiba-tiba rubuh saja itu, tiba-tiba rubuh langsung setengah jam lalu seprak disini. Pak, kejadiannya jam berapa tadi Pak? Ini jam 7. Jam 7, 5 menit Pak ya? Ya, jam 7. Ada gerak-gerak apa tadi Pak? Gak ada. Bapak, perasaan Bapak tadi? Gak ada, cuma langsung rubuh gitu aja. Langsung rubuh saja Pak ya? Gak ada korban mana? Gak ada. Motor aja Pak yang kena Pak ya? Gak ada dikit satu Pak ya? Gak ada motor. Ini RT berapa Pak? RT 27. RT 27. Menghindari jatuhnya korban, petugas meminta penghuni rumah mengungsi hingga perbaikan selesai dikerjakan. Dengan segera kami akan dengan warga sini akan segera membersihkan sementara dan kami sudah berbicara dengan pemilik rumah untuk segera pindah dulu. Kebetulan beliau ada orang tua, kebetulan beliau mau untuk pindah untuk yang kedepannya ini dulu nih. Tapi ini kami akan bersihkan sementara dulu ini dengan warga Selanpak dan RT nanti kami minta tolong. Runtuhnya teras lantai dua rumah tersebut disebabkan kondisinya lapuk termakan usia. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan.